jemaat kita pakai pakaian kok tidak kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa coba untuk diri dan orang lain untuk diri itu supaya jangan kepanasan dengan kedinginan tapi untuk orang lain kalau kita sendiri ini kan tidak pakai juga tidak apa-apa toh tapi karena ada orang lain makanya kita pakai supaya kita ketemu orang tiba-tiba orang tidak tidak ada orang hidup untuk orang lain tiga kata kunci yang akan kita belajar hari ini berapa tiga pakai bahasa Indonesia bilang tiga kan pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Timur baru pakai bahasa Inggris bilang pakai bahasa sabun pakai bahasa roh mulai tambah kacil baik tiga kata kunci itu adalah hidup alat dan kebenaran sama-sama hidup alat dan kebenaran baik kita mulai yang pertama apa tadi jemaat waktu itu dengar kata hidup apa yang ada dalam pikiran saudara hidup apa yang sudah pikir kalau hidup hanya itu apa lagi ada sekolah minggu kalau bilang hidup apa yang kamu pikir oke mantap kamu kasih tau jemaat apakah hidup itu bernapas apakah hidup itu itu hari kurus sekarang jemuk putih merah hidup memang bilang begitu juga tapi saya mau bilang pada saudara dalam Alkitab hidup itu lebih besar dari sekedar makan minum bertumbuh kurus jemuk dan lain sebagainya tapi dalam Alkitab dia mau kasih tau walaupun itu juga bagiannya tapi dia mau bilang hidup itu adalah kesatuan hubungan dengan Tuhan sama-sama satu dua tiga kesatuan hubungan dengan Tuhan karena ada orang bernapas ada orang itu dia gemuk ada orang itu bertumbuh tapi tidak menyatu dengan Tuhan tidak menyatu dengan Tuhan di baun ada ada dia makan syai tapi dia tidak menyatu dengan Tuhan ada dia laki-laki atau perempuan nah hancurkan baik jemaat kisah tentang hidup itu dimulai dengan Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan di taman furdaus manusia oleh karena keinginan dagingnya dia melangkah melewati batas Tuhan bilang hei manusia semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan tapi yang itu jangan waktu dia melangkah melewati batas itulah dia mengalami dosa dan hidupnya sekarang bermasalah Tuhan tanya Adam Adam kamu dimana Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Tuhan tahu kau tidak Tuhan tahu kau tidak Tuhan tahu kenapa tanya waktu dia bilang Adam kamu dimana untung Adam tidak bilang kamu nanya Adam berani bilang begitu Adam hancur Bapak Adam kamu dimana kami disini Tuhan kami disini kamu buat apa disitu kami sembunyi Tuhan kenapa kamu sembunyi kami telanjang Tuhan kenapa kamu telanjang kami makan ini buat apa yang suruh kamu mau makan dan dua baku tolak baiklah Tuhan Tuhan datang kasih diorang pakian kalau Tuhan yang buat pakian baik atau tidak Tuhan kalau bikin pakian bagus atau tidak Tuhan kasih pakian Tuhan kasih makan tapi kemudian Tuhan bilang hei keluarlah kamu dari taman furdaus tinggal di luar furdaus tetap ada makanan tinggal di luar furdaus tetap ada pakaian tapi tinggal di luar furdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan karena itu penjahat itu bilang begini Yesus lihat aku kalau engkau datang sebagai raja Tuhan Yesus bilang hari ini juga hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam itu hari karena pemberontakanmu engkau terlempar keluar dari furdaus tetapi hari ini dalam penebusan ini engkau kembali kepada furdaus inti dari kehidupan jadi inti kehidupan siapa yang bikin tanaman nangis lanjut jadi inti kehidupan itu tidak pada pakaian tidak juga pada maka untuk apa badan bagus-bagus hidup kaya raya makanan berlimpah mati masa neraka kurus-kurus susah-susah noe noe mati masak sorga mana yang baik mana yang baik mana yang baik dua-dua salah tidak baik yang bagus itu badan bagus-bagus pakaian ketat-ketat hidup kaya raya mati masuk tapi kita ini Tuhan Allah baru kasih kepercayaan sedikit langsung lupa Tuhan itu hari belum ada kios berdoa Tuhan tolong kasih model kok kita dapat kios satu so ada kios hari minggu tidak gereja Tuhan baru kasih kios ini belum kasih toko baru kios itu hari belum dapat sapi berdoa Tuhan Tuhan tolong kau kita dapat sapi dulu Tuhan ini tetangga semua ada sapi kita belum so dapat sapi hari minggu tidak ikut gereja terus pendek-pendek kenapa tidak pergi Tuhan kasih sapi bertidakurus dan nanti Tuhan marah di bauna aja di maranata aja yang dia itu ada di ikut tidak ada sekarang dia pakai baju warna mulai bertuduh sudah bertuduh-bertuduh sudah jemaat Tuhan baru kasih kepercayaan sedikit dia pun kulit baru lebih putih sedikit dari orang lain dia pun sumbong tidak ada dua betul tahun di sini ada ketunjuk ketunjuk jemaat yang RT dia pusuami tapi suruh panggil dia mama RT lama-lama dia bikin kacau tidak ada RT dong jangan jangan lihat bunyi yang kepala sekolah dia pusuami tapi suruh panggil dia mama kepset lama-lama dia tanda tangan rapor kau bikin rusak ini dunia dong ini Tuhan baru kasih kepercayaan ini disini ada ASN ada ada ASN ini ASN banyak yang dulu masih honor masih honor ini berdoa keliling semua gereja kau kau bisa Tuhan Yesus tolong kau diterima berdoa setelah diterima jadi ASN wih bikin syukuran gaji pertama kasih di Tuhan gaji kedua ketiga sampai hari yang sudah tidak yang pertama sayang tapi habis itu alasan bilang sibuk kau tidak pelayanan tidak gereja tidak ini Tuhan baru kasih sepotong ini lupa Tuhan disini ada tidak lihat sama apa nanti nanti saudara-saudara Tuhan mau kita baik hari ini juga anak-anak disini tidak ada anak-anak yang setengah minggu angkat tangan kamu masih sekolah kok saya kira selibur baik jemaat saya tanya anak sekolah minggu dan bilang begini ayah sekolah minggu apa beda orang hidup dan orang mati dan jawabannya tapi tiga jawaban ini menarik pertama dan tidak begini Bapak orang hidup itu bisa pergi gereja tapi orang mati tidak bisa pergi gereja betul memang betul tidak ada orang mati yang bisa pergi gereja siapa yang semati hari minggu kita malam kubur jadi dia bilang tolong bawa sapi marah tidak orang mati tidak bisa pergi gereja amin tapi saudara tahu saya kaget eh anak-anak kamu ngomong yang betul eh eh kenapa pendeta jadi kamu mau bilang kamu pun bapak mama yang pemalas gereja itu dong semati karena yang bisa pergi gereja itu yang hidup atau yang mati berarti yang pemalas gereja itu hidup atau mati kamu yang ngomong oh saya hanya tanya oh eh ini pendeta genit dong ini pendeta genit dong kalau mau kubur orang mati peti sudah di dalam kubur 29 begini kita akan memakamkan jenazah ini oh malah menuju menuju ke tawah hati-hati kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup sekalipun dia sudah siapa percaya Tuhan siapa tinggal di dalam Tuhan dia akan hidup sekalipun sudah mati tetapi siapa di luar Tuhan siapa tidak percaya Tuhan sekalipun dia ada hidup-hidup sesungguhnya dia sudah di bangun ini hidup semua ini hidup semua hidupku semua berarti hari-hari minggu gereja penuh ini yang kita penuh saya mau tanya jemaah kenapa ini ibadah ini malam ini lebih banyak mama-mama ini doang mama janda semua ini mama janda semua eh bapak ini kita perempuan itu dari anak sekolah minggu saya tahu yang hidup bisa masuk jereja ini hidup tapi pikiran tidak hidup gini yang begini yang hidup bisa masuk yang mati yang tidak bisa pilih kedua anak sekolah minggu yang bikin pendeta orang hidup itu bisa makan tapi orang mati tidak bisa makan betul? betul? memang betul tidak ada orang mati yang bisa makan kalau orang mati bisa makan dan siapa diantara kita yang dipukir warga mati hari ketiga kita belum mengkubur jadi dia bilang hai bubur jubai tidak ada betul atau tidak tapi saudara tahu banyak kali kita orang Kristen ini yang mengaku hidup di darut kalau orang mati di kuburan di sini kalau kuburan di sini di sini di kuburan umum di mana? itu berapa? itu berapa? itu berapa? itu berapa? tidak 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 ada orang di kuburan ini kalau dia pun bapak mama biasa makan siripinan dia bawa pinang satu rangkaian kalau dia pun bapak mama biasa makan daging ayam dan panggang memang ayam satu ekor kalau bapak biasa minum sopi dia buat jenefer satu botol dia buat setengah galas sisa dia yang minum oke orang tua masih hidup itu yang kasih dia makan bukan sumatibur dia kasih makan amin eh jemaat orang tua kalau masih hidup itu kirim kasih dia biar rasdeng seibau ini orang tua masih hidup sudah susah sengsara dan tidak kasih makanan pas mati buat dia bawa babi besar satu itu juga utang sampai di situ saya ngajak pukul babi pukul utang lihat ini aneman tuba ini jemaat orang tua masih hidup itu diri kasih dia jemaat jas supaya dia gagak-gagak pakai jas ini orang tua masih hidup dalam timan mana pakai yuken sumati berdombeli jas untuk apa orang tua masih hidup beli kasih dia sepa sepatu atau sepau sepatu sepatu ini orang tua masih hidup dia jalan kaki kosong tidak ada alas kaki jadi dia pun jari kaki dong terbuka besar begini pas mati baru dong beli kasih dia sepatu nah sepatu mana mau masuk di jari yang terbuka begini akhirnya itu sepatu bukan dong kasih pakai tapi dong sandar sah baru ada harga disini baru bilang kalau beli untuk orang mati jangan yang hidup itu yang urus dong sandar ini sepatu sepatu masih begini dong tidak beli sepatu posisi begini berdombeli dia menaik begini di atas jemaat jemaat saya mau ke saudara-saudara kita pun kebiasaan satu tahun di bawah ini ada kok tidak eh saya belum mau menasuh ada ini aneh ini belum panggil semuanya ada kebiasaan ada orang-orang tertentu yang nanti orang tua sumati taruh di peti nanti dong beli ambil alkitab satu kok taruh yang hidup saja tidak baca sumati baru suruh dia baca kakak kak kak di bawah ada yang dia hidup itu yang beli beli kasih alkitab jemaat saya ini pendeta jemaat saya kadang-kadang pijemaat berumah saya tidak bawa alkitab terus saya begini bapak bapak angkat ame alkitab dulu kok bawa datang kok angkat ame weh dia di belakang lama lama baru dia datang yang menarik dia datang bawa alkitab satu aneh karena dia faham menobe tapi alkitab tulis nubat tulis ini pasti pinjam ini pasti pinjam ada yang lebih menarik alkitab tidak ada tapi motor dua wih kalau alkitab tidak ada di rumah tapi motor dua itu sama dengan alkitab itu lebih mahal dari sehingga bisa beli motor dua tapi tidak ada atau jangan sampai yang kedua mengkali dia suhafal ke sehabis alkitab jadi mau beli untuk apa kok semua dia suhafal itu kedua ketiga anak sekolah minggu bilang begini anak sekolah minggu dan pendeta orang hidup itu bisa bah omong bisa bah omong tapi orang mati tidak bisa bah omong betul memang betul tidak ada orang mati bisa omong orang mati kalau bisa omong pasti pas mati kok kita mau kasih mandiri aku buka dia pembagian pasti kita buka 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 pas sampai sini tapi kan dia tidak bisa bah omong betul kok tidak betul kok tidak tapi semuanya tahu jemaat jemaat saya keliling ini negeri telau banyak ada jemaat datang omong disabila begini pendeta yuk tadi malam nenek ada datang jadi saya tanya siapapun nenek kita pun nenek bapak nenek tinggal dimana itu hari nenek tinggal disini sekarang sekarang nenek suh mati jemaat yang betul orang mati bisa omong kok tidak bisa kok tidak tidak kok bisa bisa kok tidak nah yang tadi malam datang itu siapapun nenek baru saya tanya nenek datang kasih tahu apa nenek datang kasih tahu nomor kapi bapak nenek itu kan judi begini aduh disini ada yang biasa isi kapi dia ada disini majelis atau jemaat hancurkan ini hancurkan aduh 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 eh aneh itu ku hidup yang hidup dia mati ini kalau kita tidak paham dengan baik kita bisa repot atau yang lebih ringan saya mau kasih tahu kalau orang hidup itu napa omong bapak mama kakak adik kalau bakal lahir ada tersalah tersalah yang cari kau omong bilang ibu pendeta minta maaf minta ampun ini hidup dong tidak bawa omong mati berdia sengaja kok duduk dekat-dekat kok camat masa dia sengaja si di hihihi 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 disini ada bakal lain kakak adik hihihi dengan ipar-ipar dan mama mantu dan bapak mantu bapak mantu orang hihihi hihihi yang hidup itu yang kita mau omong bukan sumati saya paling emosi kalau kita di kuburan kau pas sampai berdia bilang selum selum apa dia hidup untung kepas dia selum yang di dalam tidak bilang omong deh hidup hidup itu kata kunci pertama kata kunci kedua kita duluan di ke-be-na ulang satu dua tiga ke-be-na jemaat ada dua kata dalam bahasa Indonesia benar dan betul benar dan betul sama kebeda benar kok sama sama kebeda benar kok sama sama kebeda benar kok sama benar itu bisa berarti betul betul bisa berarti benar tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an benar akan jadi ke-be-na betul akan menjadi ke-be-tu-na masih sama artinya beda kebenaran arti lain kebetulan arti lain sekarang saya mau tanya jemaat kalau hari ini kita ikut ibadah disini kebenaran atau kebetulan ke-be- ke-be- oh saya kira kebetulan tidak ini kebenaran ya kalau Tuhan Yesus mati bagi kita kebenaran atau kebetulan kalau kita masih hidup hingga hari ini kebenaran atau kebetulan kalau Tuhan siapkan surga bagi kita kebenaran atau kebetulan sekarang saya geser sedikit kalau kita lambut keriting kebenaran atau kebetulan mulai 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 sudah kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan eh eh kalau kita punya istri ceret sekali termasuk kebenaran atau kebetulan eh eh kamu kecil juga tahu itu istri ceret baik jemaat saya mau kasih tau begini dengar banyak orang merasa dia tinggal dalam kebenaran tapi belum tentu dia kirakan dia super doa tiap hari kan dia ada persekutuan doa kan dia majelis gereja karena dia pendeta lantas apakah dengan demikian dia telah hidup di dalam kebenaran belum tentu sama-sama satu dua tiga belum tentu kenapa karena dalam Alkitab kebenaran itu punya tiga dimensi kebenaran punya berapa dimensi berapa tiga pakai bahasa Indonesia bilang pakai bahasa Bang bilang pakai bahasa Inggris bilang pakai bahasa Jawa bilang kebenaran punya tiga dimensi satu kebenaran itu berdimensi legal legalitas sama-sama legalitas apa itu legalitas ikut aturan semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau Tuhan tidak setuju jemaat tau motor pernah naik motor siapa pun motor punya sendiri selunas kalau kita naik motor dengar kalau kita naik motor ada SIM ada SDNK lampu-lampu ada kaca spion ada pakai helm operasi lalu lintas di Eipura berani masuk? berani gas tapi coba kalau SIM tidak ada SDNK tidak ada lampu tidak ada tidak pakai helm operasi lalu lintas di Eipura bisa? bisa? kenapa tidak berani? kan kamu pohon polisi kebenaran itu punya dimensi legalitas ikut aturan kalau pakai helm SIM ada SDNK ada lampu-lampu ada kaca spion ada dong operasi lalu lintas di Eipura kita masuk sampai sana polisi tidak tahan kita putar kembali terus polisi bilang eh kenapa putar kembali? Pak tolong tilang saya ikut aturan karena ikut aturan disini ada yang tukang langgar aturan ada sekolah? ada yang SMP disini ada? ada biasa sekolah jam berapa? jam berapa? sekolah sebelum waktu toh tapi coba kalau sekolah jam 7 bawa sampai setengah 10 disepi dan tinggal shalom begitu itu cara jalan akan begini orang Kristen mula-mula pekanan terhadap kekristianan berlangsung secara masif dan apa ya terstruktur menyeluruh dan terstruktur sistematik yang mereka buat benar saya jangan bilang salah apalagi kalau bikin salah jadi kebenaran punya dimensi legal kedua kebenaran itu punya dimensi moral sama-sama satu dua tiga moral moralitas sama-sama moralitas kebenaran itu bermoral moralitas itu apa? kesatuan antara pikiran perkataan dan perbuatan kenapa? karena tidak semua yang kelihatan baik itu dibangun di atas motivasi yang benar ingat tidak semua senyum tulus kita bisa datang kita bilang slow gak bilang slow kita selewat baru sepuluh kelihatan baik makanya apa harus bilang apapun juga apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk orang tanya saya eh pandeta khutbah yang baik itu yang karmana saya lupa maksud khutbah yang baik itu tulis atau tidak tulis berapi-api atau berair-air saya bilang eh khutbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis bukan soal berapi-api atau berair-air khutbah yang baik itu omong karmana bikin bikin karmana kan omong karmana omong karmana bikin bikin begitu jangan omong lain ada yang bukan sekedar omong lain bikin lain ada yang malah pikir lain omong lain bikin lain hasilnya kelainan jadi saudara kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus otak pilihan tanpa omong pilihan tanpa tindakan pilihan tanpa di baun aja eh dari dari kaca-kaca orang uji dengan tindakan syukuran dia serjana pertanian bikin syukuran mantap toh mantap serjana pertanian ilmu pertanian suara tapi tidak tahu tanam tomat kamu kemana serjana peternakan berarti dia tahu ilmu tapi sayang tidak bisa kasih kawin babi lalu kita mau apa yang pikir serjana serjana olahraga berarti dia tahu ilmu terus kita bilang kakak kakak cobrong coba kakak koprong coba kakak sal aduh jemaah saya pendeta Yandi hot body semua bang yang ada di kupang di banyak bang di Indonesia saya bilang begini ini ibu-ibu yang kerja di bang dong ini dong cantik-cantik semua mau lihat jauh lihat dekat tetap dong cantik dong pempakian dong bagus-bagus kerja di ruangan yang tertata bagus selagi biar AC lagi kita pibang ini macam ketidak mau pulang macam ketidak mau pulang kemacam mau lihat gue terus dong pemuka begini kita baru naik di tanggap terakhir baru naik di tanggap terakhir dengan santun sekali bilang begini selamat siang apa yang bisa kami bangun itu terus saya tanya dong ibu-ibu siapa diantara ibu-ibu yang bangun pagi pas lihat suami pembangun terus selamat pagi ada yang bisa kami bangun jadi kebenaran itu punya moral bukan sekedar kata-kata aminko berat saya melayani di alor saya datang di jambatan hitam saya pembapak mama saksi di situ ada satu burung beo ini dia bukan saja baik eh baik jinak terlalu jinak sampai tidak tidak ada di ini apa lagi jadi dia lepas kita duduk diri dia datang karena ini pastori dekat sekali dengan gereja ini burung ini mantap setiap kali lonceng gereja bunyi tiga kali ke gereja mau mulai teng 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 itu burung beo terkunci bilang pertolongan kita ialah di dalam betul teng 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 pertolongan kita ialah di dalam karena itu terjadi beberapa kali ini saya kemudian ambil kesimpulan bahwa ternyata kalau hanya omong burung beo juga bisa sama-sama 123 kalau hanya omong burung beo juga bisa pasokawan di sebelah 123 pasokawan di sebelah 123 kalau hanya omong burung beo juga bisa nah manusia ini Tuhan Allah suatu untuk lebih dari burung beo kalau pakai bahasa di bangun ini burung bingung apa coba kukuruk nil pulang baru cari sudah dua pertama tadi kebenaran punya dimensi apa apa yang pertama tadi apa yang kedua oke yang ketiga kebenaran punya dimensi sosial punya dimensi apa sosialitas kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain pakai bahasa orang sekolah dan bilang solidaritas kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi kita karena dia solidar dengan kita kita semua sudah dosa tapi kalau Tuhan solidar dengan kita dia mau datang bagi kita amin kau karena itu orang yang mengaku tinggal dalam kebenaran solidaritas sedikit dari orang lain hidup tolong pikir orang lain juga ini baru beli motor satu hari ini baru ada teh baru satu-satu putar sampai jam 3 pagi orang pikas tahu yang bapak tolong kasih kecil teh sedikit tolong kasih kecil dulu kenapa ada bayi satu sakit di sebelah lu pikas tahu itu bapak ya ada tambah 2.000 di satu teh manusia hidup tidak bisa bikin orang lain ini ada muda kamu tahu motor itu motor itu hasil dari pabrik itu yang kerja di pabrik itu orang otak mantap semua kerja pakai sistem komputer jadi situ terukur secara ilmu hasil penelitian juga jadi orang tahu stir, gas, speedometer, ban, felek itu terukur ini kita puanak yang tidak lulus semua mata pelajaran ini dia lanjut reparasi motor akhirnya motor bunyi ke orang gila wah, wah, wah jadi nanti tengah malam kok orang setidak berjalan lewat sini wah, wah, wah eh, setiap kali kamu wah, wah itu orang pun doa hanya satu dan bilang apa co-mati bay banyak orang tua ada pikir kok kita hidup selamat sukses sejata hanya gala-gala bodoh kok wah, wah, wah itu orang doa bilang co-mati bay jadi hidup itu tolong solidar dari orang lain aminko jemaat tidak ada orang hidup untuk dirinya sendiri tidak ada sejak awal Tuhan Suator manusia itu hidup secara sosial berinteraksi sosial supaya manusia membutuhkan orang lain jemaat jemaat kita ada nama kok tidak ada nah kita pun nama itu untuk satu co-mati untuk kita dan orang lain karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri siapa yang pas mau makan dia panggil dia pun nama ya yang di makan tidak ada kita pun nama ini supaya orang lain panggil betul kok tidak jemaat kita makan ini untuk siapa tuh untuk kita dan orang lain eh bagaimana pendeta kita bisa makan untuk dengar istri kalau sakit kita suami bilang mama makan dia bilang ay tidak bisa mama makan ay muntah kita mama makan nanti kalau dia tidak mau kalau kami sudah tidak ada kalimat kami bilang mama makan teh anak-anak dia masih kecil itu langsung mama tua tambah dia juga tidak mau dia puan ada mama baru dia juga makan saya untuk orang lain jadi tidak ada orang hidup untuk dirinya sendiri jemaat jemaat kita ada pakai pakaian atau tidak nah kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa coba untuk diri dan orang lain untuk diri itu supaya jangan kepanasan dengan kedinginan tapi untuk orang lain kalau kita sendiri ini kan tidak pakai juga tidak apa-apa toh kalau kita segitu bisa jauh tapi karena ada orang lain makanya kita pakai tiba-tiba orang tiba-tiba orang tidak ada orang hidup untuk orang lain eh untuk dirinya sendiri jadi solidaritas itu kata kunci yang kebenaran itu ada tiga satu apa apa dua tiga mantap ya nanti sebentar ada bisa jawab pulang dapat sepeda ini tadi yang tadi pimpin sudah dua tau hidup tadi sudah dijelaskan kebenaran sudah dijelaskan sekarang kita bicara tentang alat sama-sama satu dua tiga alat itu serana apa alat itu bukan tujuan jadi saudara hanya alat jangan pernah dijadikan tujuan kita hanya alat jam bagaya ada banyak orang yang dia rasa terlalu geng itu bau itu kalau saya tidak ada disitu no itu lu siapa kita hanya alat seder talenta apapun kita jangan merampas kemuliaan Tuhan karena kita hanya alat ada alat ini yang bagaya-bagaya sampai dia hanya mau bilang omong orang yang tidak bisa omong oh bagaimana sedikit tersebut sedikit 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 tersinggung kau sedikit sedikit orang mau lihat dirimu bukan apa kita hanya alat 123 kita saya ingat almarhum pendeta telurni dia bilang saya jadi kamu susu dilanjut siapa terus dia bilang begini tapi engkau harus tetap STH Bagaimana saya disitu dilanjut saya tetap STH saya tetap hamba sama-sama 123 saya supaya kita hanya alat bukan tujuan mari kita lihat alat saya mau bilang begini alat ini di dalam hidup kita banyak tapi ada orang tua bantu tepuk tangan tiga empat hati-hati gunakan hati-hati gunakan hati-hati gunakan hati-hati hati-hati Oke duduk semua duduk-duduk sudah kalau tahu ini lagu pulang menyanyi sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala bahwa yang kita lakukan selain tangan mulut kaki itu Tuhan Allah ada lihat kita alat betul atau alat tidak betul sekarang pendeta akan mengucapkan satu dua alat alat berkumpul berkumpul bikin satu mulut ada mulut ini mulut ini kan kita mau pakai untuk kebenarannya Tuhan Allah cipta manusia ada berapa mata berapa telinga berapa mulut ulang berapa mata berapa telinga berapa mulut dia pemaksud banyak salah satunya adalah lihat dua kali dengar dua kali omong berapa kali lihat ulang-ulang dengan ulang-ulang apakali itu baru mulut yang membawa kebenaran karena ada orang yang tidak ada mata tidak ada telinga berapa mulut tujuh tidak tahu apa-apa mau ngomong macam ke karena itu pesannya gampang satu mulut tidak boleh gosip satu dua tiga di sini ada yang tukang gosip siapa puma macu angkat tangan saya punya potongan video satu beredar cukup luas ketika saya bilang begini kodong fotong kodong bagi karena oleh ambil saya punya bunyi suara pakai dia punya apa mulut kau mau ngomong tapi orang yang biasa omong orang itu dia biasa datang ucapkan dua kalimat awal yang mantap satu dia datang dia langsung bilang begini Sudengar kobalong kodis mulutnya Sudengar kobalong nanti latihan paduan suara su tidak jadi itu kita hanya omong orang itu kalimat pertama kalimat kedua kalau dia mau ngomong orang datang-datang langsung dia bilang begini bukan kita mau ngomong orang bukan kita mau ngomong padahal nanti di sini ada yang begitu di sini ada yang begitu laki-laki atau perempuan dia pun nama siapa di mulut bagi itu kedua mulut ini tidak boleh tipu sama-sama di sini ada tukang tipu jaman tipu boleh atau tidak tipu boleh atau tidak tipu boleh atau tidak kalau untuk kebaikan kita tipu boleh apa ulang ulang tipu boleh atau tidak untuk kebaikan kita tipu boleh tidak boleh tidak ada tipu untuk kebaikan tipu itu tipu karena satu tipu melahirkan tipu baru bapak kenapa tidak pergi gereja perasaan dan pendeta tanya dia bilang saya sakit pendeta saya sakit kita ketemu dia pun istri kita bilang mama bilang bapak ada sakit mama tidak tahu tidak kok itu ada di rumah satu tipu akan melahirkan eh pendeta kami di sini kami tidak tipu kami hanya pakai satu dua kata yaitu sebenarnya dan tapi bapak kenapa tidak pergi gereja sebenarnya saya pih tapi kau tetapi tidak tapi kenapa tidak terima jadi majelis sebenarnya saya terima jadi sebentar saudara pulang dari sini ketemu orang yang harusnya ikut ini ibadah tapi dia tidak ikut terus kita bilang kenapa tidak ikut ibadah terus sudah 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 eh jaman ini saya cerita lama saudara sudah pernah dengar tapi saya cerita ulang eh ada anak-anak kecil umur satu tahun saya laki-laki dia baru mau belajar bonggol tapi bapak kepal desa ini anak ini setiap kali dia mau kencing disuruh Dapu bapak yang kasih kencing jadi pembapah perasaan Masako ini anak gongin orang wih mesti pegur dan kici-kici dia pembapah tersingin juga tidak apa-apa supaya dia pembay bukan kita pembay yang yang ada duduk dengar sebelum tentu dengar sampai habis dan mengerti yang ikut desa apalagi yang belakang-belakang ini bapak tua ini dia kepala desa ini anak setiap mau kencing dia minta tolong depan bapak yang kesehatan dari pembapakan malu hati babi anak ada kalau mau kencing ternyata dikasih bilang adek mau menyanyi itu jurus berhasil setiap kali anak mau kencing dia datang dengan bapak bapak yo adek mau menyanyi nanti dia pembapah sengaja putar-putar keluar ke sini dan selesai satu-satu pembapah mama berangkat di Jakarta titipin anak di depo om dong tengah malam anak mau kencing dikasih bangun depo bilang om om yo adek mau menyanyi depo om karena tidak tadi bahwa om yo jangan teh ini suh tengah malam jangan-jangan ini anak tidak bisa dia om om kenapa adek mau menyanyi dia pembina tidur terbaik di sebelahnya dimana tidur 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 tidak bisa dia bilang om om kenapa adek suh tidak bisa adek harus menyanyi sudah dia pembina itu nah adek menyanyi pelan-pelan dihompong telinga ini anak bangun dia kencing dia pembina pertanyaannya dia siapa yang salah siapa yang salah om atau bapak bapak atau om om atau bapak bapak atau om kenapa bapak yang salah makanya kalau benar berkatakan salah katakan ya katakan tidak katakan menyanyi katakan kencing katakan berani engkau rubah sedikit kan kesini contoh mulut yang bawa kebenaran itu dia bicara yang benar bukan tipu-tipu stop tipu-tipu 123 kastok kawan bisa lah pakai bahasa timur saya pakai bahasa timur kalau bisa bingung tipu bilang apa atau sudah kedua ketiga ketiga kan tadi mulut yang pakai gusip kedua mulut jangan tipu ketiga mulut ini jangan tukang bapak maki disini dan tukang bapak maki ini ototrek cek maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan itu barang diam-diam disitu omong dia supaya kenapa kalau ada anak kecil yang tadi baru belajar bahwa omong itu dia bapak maki tanpa kita setuju kita pasti masih bisa mengerti kan enak tidak mengerti anak kecil itu misalnya kalau dia mandi habis biar dia tidak pakai apa-apa dia pun bapak mamapun tamu ada ikan bisa keluar dia dalam ini kan dia belum mengerti betul atau tidak tapi coba dia pun bapak coba bapak mandi habis begitu terus ibu-ibu wanita gemik ada latihan meyanyi baru bapak tua keluar bilang bapak keluar bilang hai besti jadi yang tukang bapak maki nanti sudah stop ini mulut mesti bawah yang benar amin kau stop bapak maki satu dua tiga kasih tau kawan disebelah satu ada muda saya kasih tau kamu dua hal satu mulut tidak boleh pakai untuk menbuli buli itu ke olok-olok orang tidak boleh kita nih kadang-kadang karena berasa terlalu akrab kita enak saya olok-olok kawan kulit hitam sedikit kau dia datang dia bilang kita bilang suara ada tak ketau dia pun orang gimana ini 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 pun nama buny tidak boleh itu berarti itu mulut tidak bahwa benar itu mulut tidak apa-apa benar anak kagak kulit hitam sedikit lihat panggitana pun nama Joniko yang Diko tapi kamu kampanye yang Diko daftar panggung black stop sudah berarti kalau dari rumah saya suka naolok begitu termana coba ini orang tua dong takal numpung pikir main gila sih itu gila anak tiga rambut keriting sedikit buka panggil bapak bilang keriting-keriting itin-itin kekasih yang kita pucara begini itu pertama stup bullying kedua bagian muda dong eh saya mau kasih tau kamu begini dengan kalau kamu kreatif untuk pakai kata-kata kalau kreatifitas yang benar dulu ada anak muda dan suka bilang aku alus dan saya mau cari tau paku alus ternyata saya baca di satu mikrolet di kubel dia pun kepanjangan paku alus artinya pemudakuan Fatu selalu setia ini baru kreatif ini begitu mantap ini kita puanak dong setidak gereja duduk minum sopi di situ pendeta bilang eh buat apa eh pendeta ini perjemuan itu perjemuan bukan kata-kata makam puji di pinggir jalan perjemuan tuh hasil refleksi paling tinggi dan paling dalam pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita Hai itu bukan pakai makam puji di pinggir jalan kau mau ngomong bukan datang dan berteduh diri di kaki Tuhan untuk kita lihat Tuhan kita telah berdosa tapi Tuhan telah menegus kita bukan makam puji bagaimana kreatifitas itu harus diletakkan pada tempatnya untuk membawa yang benar yang kebenaran yang kita ada omong itu ada otomikrolet satu di kuping dia tulis di bukan otom tulis deporan tulis di samping pintu tulis bilang begini ini kreatif tapi salah tanpa dia tulis begini kalau mau umur panjang pura-pura lah tulis ya saya bayangkan omang kali dia bermaksud supaya kalau orang omong kita tidak bisa dengar kita kancah saya bayangkan itu ternyata bukan itu dia maksud dia lanjut tiba-tiba tulis begini kalau mau umur panjang pura-pura lah tulis supaya kalau Tuhan panggil lu tidak dengar kalau jangan terus sedang manusia macam begini Tuhan tidak panggil nanti dia pilih sendiri kemungkinan besar dia pilih lewat lili balian lewat jambatan kita nih kanan-kanan masuk makan puji umur sambaran-sambaran sah ya mulut ini tolong pakai yang batu yang benar ini khusus anak muda anak muda kami yang tua-tua begini kami yang tua-tua begini hai 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 makasih eh harus omongin juga ini anak sekolah ini perubahan zaman kalau cepat kadang-kadang pemulut itu sesangat jauh dari bilang maaf terima kasih permisi tolong terima kasih tolong sama-sama 123 maaf permisi terima kasih tolong kamu sendiri 123 taruh-taruh sayang tinggi pemulut ini benar-benar kami yang tua-tua begini kami pelagu dulu itu lagu mantap karena dia idealistis sekali gereja tua masih kakau ingat mantap itu kisah tentang kita ikut-ikut hati pada pemuda kita benar-benar jadi realistis bukan kayak anak muda sekarang punya kamu berbohong lihat-lihat orang tipu dan percaya kamu nukai lihat itu coba kau pikir dimana ada memang tidak ada dia pulang kita lebih parah kau tinggalkan aku kau dengan yang lain itu gila itu gila supaya ngomong kita omong tadi kan kita mulai menyanyi dengan hati-hati gunakan sekarang zaman sumaju itu tangan dia bikin lebih kecil dan musyata-hati hati-hati gunakan jari mutek ini begini-begini wujud musyata hati ini harus yang benar aminko ada raja satu ada raja satu ini ada tamu mau datang itu dia bilang depo Juru Masak bilang begini Juru Masak Coba Masak makanan yang paling enak dan paling enak eh siap masak habis gak makan raja datang siap sudah silahkan Bapak Raja dan tamu dia buka pilih makanan dari lidah semua lidah penuh-penuh dia tidak suka dia makan saja habis itu dia bilang eh Juru Masak sebentar lu masak makanan yang paling tidak enak kan tadi yang paling enak bahwa sekarang yang yang paling tidak enak sesiap Bapak Tuhan datang buka pipa gini lidah semua eh Raja bilang begini Juru Masak tadi makanan yang paling enak lidah saya suruh masak makanan yang paling tidak enak juga lupa masuk apa itu sedang Bapak Raja apalagi yang bisa lebih dari ini lidah dari mulut ini apalagi dari lidah ini orang bisa berdoa bisa memuji bisa menyembah tapi dari mulut ini dari lidah ini orang yang bisa tipu bisa pemagi bisa omong orang jadi yang paling baik semua disini paling tidak baik semua juga disini Hai jadi pakai ini mulut untuk yang benar karena kita mau jadikan alat tadi toh untuk kemuliaan Tuhan alat itu baru mulut itu kalau kita omong tambah yang lain tambah yang lain wih mungkin kita pun hidup ini terkoreksi segala sesuatu terkoreksi betul-betul saudara konteks daripada pembacaan ini adalah perjumpaan dengan orang-orang yang tadi-tadinya doran juga menyembah berhala dan hidup kafir setelah mereka terima Kristus Yesus mereka mestinya telah ditebus hidup mereka menjadi bang tahu mereka telah dikuburkan bersama polus bicara dalam romati Roma enam bicara tentang baptisan dalam konteks mereka dibaptis itu mereka diselamkan penuh turun badan semua tertutup air sampai kepala seolah-olah mereka telah terkubur bersama-sama dengan krisis supaya waktu mereka keluar mereka mengalami sebuah kehidupan baru dengan krisis tidak lagi dibawa tekanan hukum Taurat tapi dibawa kasih karunia Tuhan hidup mereka menjadi berubah hidupku bukannya aku lagi tapi krisis yang tinggal di dalam aku supaya krisis menggerakkan kita punya hidup untuk membawa kebenaran dari tiga kata kunci tadi kita bisa menikmati sesuatu dan membawa pulang sesuatu kekristianan tidak boleh puas dengan hari ini tadi saya duduk bicara dengan kakak pendeta dulu bisa bilang kita nih kadang-kadang puas dengan apa yang ada kita di kota suka hitung-hitung jiwa yang hadir tapi tidak ada tindak lanjut dari jiwa yang hadir berapa tercatat dua ribu jiwa yang yang di jemaat yang ibadah tiga ratusan peratus Hai yang kita puas untuk keadaan saya ingat almarhum bapak pendeta lakusa saya pindah dari Sabu ke Omnuban Timur ada pemeriksaan dari peti kesenone sampai sana beliau panggap pendeta ini saya pindah begini ini jemaat pengkhianatiran ibadah bagaimana saya bilang bapak pendeta jemaat disini seribu seratus enam pulih lima yang hadir 500 yang tidak hadir enam ratus dan puas dengan yang apa yang ada hari ini saya membayangkan kekristian tidak bisa kita tidak ada orang yang selesai dengan Tuhan tidak hidup itu ini pergumulan terus-menerus Terima kasih telah menonton